Hanafi, siapa tahu namanya? Abu Hanifa, namanya, siapa tahu? Namanya Nohman, Nohman. Ayahnya namanya Sabih, Nohman bin Sabih. Ayah Nohman atau Ayah Imam Hanafi itu orangnya miskin. Dia belajar di pondok, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa, tidak ada orang-orang doanya, tidak ada bantuan dari masyarakat, lingkungannya. Jadi dia tetap tinggal di pondok. Dia tinggal di pondok, bisa dia waktu siangnya dia ambil upah mempersihkan kulit. Kulit binatang yang disembeli. Ada juga binatang yang mati. Nah, kita mati, nah lemah mati, yang kita kulit bersama. Bersama, sudah kering, dijual. Ada juga kulit-kulit lemah yang besi, ya. Kulit, ketemupah. Disitulah biaya dia lagi. Dia tidak ada biaya dari orang tuanya. Satu hari, laparlah dia. Dia tinggal. Karena sudah lapar sekali. Dia keluarlah pondok. Dia weh-weh. Dia putar-putar, dia meling-meling. Lewatlah satu kebun, kebun apel. Jadi ketika sampai di kebun apel, dia lihatlah satu biji buah apel yang sudah jatuh. Ya, mungkin dalam perkiraan beliau itu jatuhnya kemarin. Sudah agak layak. Dan jatuhnya pun keluar pagar. Sementara di dalam kebun apel itu banyak kali buah apel. Akhirnya, karena dia sudah lapar sekali, dia ambillah buah apel itu satu. Dia makan. Dalam hatinya, pasti yang punya kebun apel ini mengizinkan. Karena apelnya cuma satu, apelnya jatuh dari kemarin. Sudah layu. Sudah agak bagus lagi. Pasti dia kasih sama ayah punya kebun. Ya, pasti. Eh, putih. Baju, udah. Setelah dia makan, dia pulang lagi ke pondok. Sampai ke pondok, dia duduklah sendiri. Dia berpikir. Kagu mongco. Ada apel yang teragam. Ya, kakel. Dia akan jumpa apel kebun. Nah, kalau keidin, kedua, usah, belisah. Sebuah satu biji apel dia makan. Tanpa hidin, dia membuat tidak bisa tidur. Akhirnya, dia balik lagi ke luar pondok. Dia tanya lah sama orang kampung, ini kebun siapa? Nyo, udah pulang. Pengatik. Oh, jangan lompok. Udah nompok. Nyo. Nah, itu pulang. Parmo. dikasih tahu dia, akhirnya dia cari yang punya rumah. Sampai kesana. Dia ketemu. Dia lupa lah. Dia bilang, Mohon maaf, saya mengawal izin, kemarin saya makan sebiji kuah apel anda. Karena sudah jatuh, sudah di luar pagar. Di rumah jauh. ganti, Dia bilang, ayo berjut terus. Tadi rumah jauh. Pelepunan. Jadi, siapa? Apa jawab yang punya apel? Kita ketemu di akhirat. Di sana aja minta ini. Dia kelompok yang mati oleh ke bite. Ini oleh tahu sana. Karena mereka lupa. Ya, ayo. Akhirnya disederlah belakang. Tahu dia sedap Sampai ke masjid Sampai kesana dia duduk lagi Dia raju-raju yang punya kebun Mohon pak tolong Please Begit Dia akan menjumpai 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 Akhirnya dia Ikut yang punya kebun Sampai ke rumah Dia duduklah di teras rumah Yang punya rumah Pasal rumah Salah nasar Baru keluar yang punya rumah Dia lihat Masih ada asli Sampai ini duduk di teras Saya duduklah yang Pukulnya Dia berhati Dia berhati Dia berhati Dia berhati Pemuda Dia berhati Dia siap Mau disuruh kerja Di kebun Saya siap Tidak digaji Saya siap Yang penting Buah apel yang saya makan Itu alat Akhirnya Kata Pemuda Boleh Saya akan Berikan izin Untuk kamu Tapi dengan syarat Apa syarat? Kamu Kamu harus Kawin Dengan Pemuda Tidak digaji saya Ya Dia berhati Tapi Kamu kawin Dengan Anak darah Lati Banyak Bagaimana Kamu kawin Dengan Dia Jadi Pak pikir Supaya Bagaimana Apel Makan Hala Akhir Dia Kekut Kami Dia Tapi Ingat Anak darah Lumpu Strok Anak darah Kelu Bisu Tidak bisa Ngomong Anak darah Tulik Ini Ini Anak darah Buda Ini Lumpu Kelu Tulau Bidak Bisu Lampu Tepuk Sambil Nyau Yang Kamu Ramah Oh Dia Tak 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 Tapi Karena Berfikir Untuk Halal Buah Apel Itu Apapun Risiko Sekalipun Isterinya Tergambar Lumpu Tergambar Buda Tergambar Bisu Tapi Untuk Mencapai Satu Buah Apel Yang Halal Itu Akhirnya Dia Siap Siap Akhir Lul Siap Lul Mengkahwin Yang Penting Buh Apel Yang Lul Yang Kalim Bajau Kena Berhali Baru Kekul Lepuh Apel Orang Hamain Nia Nikah Lep Nikah Berhali Ya Baitu Itu Kekul Halil Orang Yaitu 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 Medan Lep Jadi Akhirnya Nikah Ini Ayah Noaman Ayah Imam Hanan Ayah Imam Hanan Abu Hanifah Ayah Beliau Yang Kasus Ini Ayah Beliau Karena Beliau Ayah Beliau Itu Begitu Rapi Menjaga Makanan Sampai Satu Buah Apel Pun Dia Tidak Makan Atas Jalan Yang Tidak Halal Maka Lahirlah Anaknya Noaman Imam Abu Hanifah Atau Imam Hanan Menjadi Seorang Imam Yang Pemimpin Madhah Pakan Alim Imam Hanafi Pakan Jerti Imam Madhah Pakan Menjadi Ulama Nomor Satu Mujudah Terkena Karena Ayah Beliau Memelihara Makanan Yang Halal Tidak Mau Makan Yang Hal Makanya Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Balisan Rit Brady Alim